selamat menikmati apa kundalini itu kundalini itu sebenarnya adalah cakra akar, akar dari tujuh cakra, jadi ini penopang maksudnya pendorong energinya adalah kundalini nah disini saya akan, nanti akan memperagakan meditasi khusus untuk pembangkitan kundalini dan teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah berulang-ulang, jangan sekali berulang-ulang agar memperoleh hasil yang maksimal, kundalini adalah cakra akar yang bertempat di bawah tulang ekor kita, dan apabila ini terbuka rambatan energinya melalui tulang punggung kita, ataupun melalui syarab belakang kita ini akan mengalir ke seluruh cakra sampai naik ke atas, sampai ke cakra mahkota nah disaat ini aktif, berarti energi yang mengalir ini sudah keluar melalui cakra mahkota panjinan semua makanya disini kayak ada lubang itu sebenarnya kundalini sampai itu sudah aktif sebenarnya makanya untuk meditasi kundalini duduknya bukan begini karena apa? yang kita tekan ini nanti adalah tulang ekor atau tulang yang ada di belakang jadi makanya saya kemarin duduk seperti ini nah ini ini adalah dimana tumpuan sebenarnya itu ada disini bukan di depan depan ini adalah penyangga agar apa? agar kita tidak maju ini cuma penyangga sejakar kita tidak maju agar tubuh kita tegak seperti ini nah ini sebenarnya yang menopang ini bagian belakang kita nah disaat untuk mengaktifkan kundalini itu nanti kita bisa lebih enak lebih enak karena apa? nanti ada penekanan di tulang ekor kita untuk mengaktifkan agar energinya bisa naik nah ini bisa pakai ini ataupun biasa ini juga bisa atau biasa ini pun juga bisa tidak usah pakai ribet-ribet ini juga bisa nah untuk mengaktifkan kundalini pertama-tama kita tanamkan niat dalam diri kita dengan segala keyakinan bahwa kita mau mengaktifkan cakra akar kita atau kundalini kita nah disaat samban sudah siap siap tarik nafas tahan di perut keluarkan lewat mulut tarik nafas lagi simpan di dada keluarkan lewat mulut tarik nafas yang dalam keluarkan pelan-pelan dan tenang bawa diri samban ketenangan diri samban jangan titik fokus kemana-mana pokoknya tenang semeleng terus semeleng pasrah niatkan diri untuk membuka kundalini kita nah disaat samban sudah tenang kita pembukaannya melalui metode pernapasan metode pernapasan samban tarik nafas yang dalam kirimkan ke bawah perut kita disini masih ada satu ruangan kirimkan dan tahan tekan semampu sambil tekan disini semampu sambil kuat satu menit satu menit kuat setengah menit setengah menit kuat sepuluh menit sepuluh menit kan gak mungkin gak usah sepuluh menit satu menit saja tekan keluarkan lewat mulut kita membuang energi yang negatif di rongga ini rongga dasar cakra akar ini dengan cakra dasar masalahnya satu ruangan ataupun kundalin itu dengan cakra dasar kita itu satu ruangan dan lakukan kembali simpan disini tahan semampu sampai apabila sudah tidak mampu keluarkan lewat mulut tarik lagi yang kuat taruh di bawah perut kita tahan dan keluarkan pelan-pelan setelah tiga kali sampan kirimkan pernafasan sampan di bawah perut sampan sampan rasakan kembali dengan tenang tenang pernafasan pernafasan melalui hidung luar masuknya nafas melalui hidung dan semakin tenang dan rasakan energi dalam tubuh sampan di saat di tulang belakang naik ke atas ini belum ada energi sampan ulangi lagi pernafasannya dengan tarik nafas simpan di bawah perut keluarkan lagi lewat mulut dan lakukan lagi tiga kali setelah itu tenang kembali kalau saya sekali itu tadi sudah terasa sekarang kalau sampan mungkin yang pemula itu bisa diulang seperti itu tapi duduknya usahakan begini itu lebih cepat bunda lini itu terbuka kalau sampan duduk dengan tumpangan ke bawah ini lebih cepat sebenarnya mengaktifkannya simple dengan pernafasan kita kirimkan di bawah perut kita dan ulang karena apa saat kundari ini aktif cakra dasar juga aktif cakra seks juga aktif dan cakra perut ini juga aktif sebenarnya karena ini kombinasi untuk mendorong ke atas nah di saat sampan sudah merasakan ada energi yang mengalir di tulang belakang sampan terus sampan menikmati biarkan dia membersihkan seluruh titik-titik cakra kita sampan dalam ketenangan sampai nanti sampan merasakan diubun-ubun sampan ini seperti berubang ataupun energi yang berasal dari tulang ekor dikeluar lewat ubun-ubun kita ataupun cakra mahkota memang ini tidak bisa satu kali dilakukan tapi sampan harus sering melakukan tanpa pembimbing sampan tidak apa-apa tidak apa-apa tidak terjadi apa-apa karena meditasi itu adalah ketenangan diri kembali ke diri sendiri apa yang sampan kehendaki atas diri sampan sendiri itu sampan bisa yang penting jangan mengikuti rasa sampan sendiri jangan sampai terbawa ke alam bahas sadar dan halusinasi mengaktifkan apa saja bisa nah untuk kundalini pengaktifannya yaitu dengan pernapasan perut bah-berut perut bah-berut dan disini kita kan badan harus tegak agar apa kita bisa merasakan energi yang akan merambat di tulang punggung kita di saat sudah merambat itu adalah energi dari kundalini kita kita nikmati saja sampai dia benar-benar keluar melakukan pembersihan dalam cakra-cakra kita nah dari terbukanya kundalini ini salah satu buktinya adalah terbukanya cakra mangkota kita ada lubang yang agak ada sebuah energi yang keluar dari cakra mangkota kita kedua kedua kestabilan diri ataupun emosi kita stres kita itu stabil juga untuk kesehatan diri kita kelancaran seluruh sarap nadi kita karena energi dari kundalini ini mengalirnya melalui sum-sum sum-sum tulang dan juga nadi-nadi yang berapa juta nadi yang ada di dalam tubuh kita dan mengalir ke seluruh cakra dalam tubuh karena cakra dalam tubuh itu sebenarnya bukan tujuh tujuh ini yang utama tapi yang lain itu masih banyak dalam titik-titik tertentu tubuh kita tetapi titik cakra itu pasti yang terlemah dalam tubuh kita pasti seperti di sini ini terlemah ini juga ada titik cakra nah makanya buat teman-teman yang ingin mengaktifkan kundalini sampai lakukan saja cukup diam tenang badan tegak dengan pernafasan 3 kali simpan di sini simpan terus simpan sekuat tenaga baru lepaskan ulang-ulang simpan sekuat tenaga langsung lepaskan tidak perlu mata terpejam sampan mata terbuka pun bisa habis itu baru mata ditutup tenang jangan mata tutup sampai menahan nafas nanti sampan masuk ke alam basada mata terbuka sampai tahan nafas keluarkan lewat mulut tahan nafas keluarkan lewat mulut sebenarnya sampan itu memutar dari energi yang menutup energi yang negatif sampai keluarkan sampai ganti dengan energi yang positif disini pembukaannya perputaran ini karena setiap perputaran itu pasti akan menimbulkan energi dalam diri kita jadi semoga teman-teman semua paham meditasi untuk mengaktifkan kundalini itu bisa sampai lakukan sendiri di rumah dengan silau seperti ini sebenarnya ada sampan gini tapi agak susah kan seperti ini juga bisa tapi susah ini bisa sebenarnya karena apa ini yang jadi topangan juga sini ini bisa sampan lakukan untuk mengaktifkan gini sampan kan akhirnya ini sampan tumpuannya ke tulang belakang sampai tulang ekor cuma kan agak riku agak enggak enak makanya saya pakai cara ini nah dilakukan sesering mungkin bisa 10 sampai 20 menit tiap malam dirasakan apabila sudah mengalir dalam tubuh sampan energi itu bisa keluar lewat cakramah kota sampan berarti kundalini sampan sudah aktif dan salah satu sudah aktif atau belumnya kundalini yaitu dengan keseimbangan hidup sampan gimana sampan bisa mengatur apa itu ritme dalam diri sampan sendiri bisa mengatur hawa nafsu bisa mengatur pola pikir bisa mengatur menghilangkan stres dalam diri merilekkan menenangkan jiwa sampan sampan memiliki keyakinan yang luar biasa yang sampan tidak mudah terumbang ambing oleh perkataan orang lain sampan salah satu contoh itu sampan memiliki keyakinan dalam diri sampan itu adalah di saat kundalini sampan aktif karena kundalini ini adalah akar dari cakra dalam tubuh jadi penyebarannya dari berasal dari kundalini makanya ada yang ngomong kalau kundalini aktif bisa melihat goib sebenarnya tidak kundalini itu adalah untuk keseimbangan seluruh tubuh misalnya sampan seimbang sampan dalam menghadapi masalah ataupun dilema atau problema atau apapun dalam hidup sampan akan memiliki ketenangan yang luar biasa semoga bermanfaat buat teman-teman semua lakukan sendiri kerjakan sendiri jangan putus asa semua pasti bisa dan apabila ada pertanyaan sampan bisa langsung kontak saya ada di dekripsi video ini dari saya terima kasih semoga bermanfaat salam rayu 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 sagung tumati mantar sebab dulu